ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel vanis nanya putra nah kali ini kita akan membuat video tentang putar pelorok jambul lagi ya teman-teman nah ini kebetulan putar pelorok jambul kita menetas dua lagi teman-teman dan sudah saatnya kita pasang ring ya seperti apa ya video kita kali ini nanti kita juga bahas ya teman-teman bagaimana kok ini kok produknya lancar ya bisa dua terus ini karena atas dua lagi teman-teman ya sebelum kita lanjut jangan lupa ya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe like dan juga komen untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dan juga jangan lupa ya diaktifkan lonceng notifikasinya teman-teman agar selalu mendapatkan notifikasi jika kita mengupload video baru oke teman-teman langsung saja kita lanjutkan videonya nah jadi ini anak-anak teman-teman nah ini belorok jambul lagi teman-teman ini alhamdulillah dua ekor netas lagi dan alhamdulillah ini jambul semua teman-teman nah ini ini indukan ini baru produksi dua kali teman-teman tapi keluarnya langsung dua-dua nah kenapa seperti itu ya kita bagikan rahasia ya kuncinya ya kalau di kita itu enggak pernah pakai obat-obatan teman-teman untuk mendorong birahi burung atau produktivitas burung kita pakainya pakan-pakan yang alami ya teman-teman Nah untuk pakan itu kita tambahkan kacang hijau teman-teman untuk yang burung yang sudah masa dewasa yang sudah saatnya mau produksi itu pakan kacang hijau nya kita tambah ya teman-teman pagi dan sore hari dan alhamdulillah hasilnya seperti ini teman-teman ini dulunya induknya ini enggak mau anu ya enggak mau kawin teman-teman kalau sudah umurnya dan sekarang ini ini udah produksi dua kali ini lancar banget langsung keluar dua-dua teman-teman ya karena itu tadi ya rahasianya kita enggak pakai obat-obatan tapi kita pakai kacang hijau teman-teman untuk jamu alami yaitu pakan alami yang meningkatkan produktivitas burung aja di seperti itu teman-teman nah jadi langsung langsung saja ya kita lanjutkan ini kita ambil anaknya lalu kita pasang identitas ya kita pasang ring teman-teman Oke langsung saja kita ambil teman-teman anaknya nah jadi ini anaknya sudah kita ambil teman-teman Alhamdulillah ini jambul semua ya terpelorok jambul nah ini ringnya ada tiga yang satu kecil nanti kita juga mau pasang ring di anakan perkutut bangkok teman-teman nanti di next video ya kita akan masang ring sekaligus bahas juga tentang ternak perkutut bangkok nah kali ini kita fokus dulu ya ke putar jambul ini ini Alhamdulillah anaknya dua ekor terpantau jambul semua teman-teman ini ada ada jambulnya ini dua ekor ada jambulnya semua teman-teman ini Alhamdulillah ya biasanya itu ada yang keluar itu yang gudul teman-teman gak jambul ini Alhamdulillah jambul terus yang keluar karena memang ngintukannya jambul semua teman-teman jadi seperti itu ya dikatakan pasang ring supaya ada identitasnya ya dari farm kita di tempat kita ini lagi banyak putar buruk jambul teman-teman bila teman-teman ada yang berminat bisa langsung DM ke Instagram ya atau ke Facebook saya atau ke WA saya nanti Oke teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita pasang saja ringnya ini seperti biasa kita lihat dulu yang mana yang lebih besar itu nanti yang di kanan dan yang lebih kecil di kiri Oke langsung saja kita pasang ringnya a few moments later Nah Alhamdulillah teman-teman ini sudah selesai ya sudah kita pasang di kaki kiri dan juga kaki kanan putar buruk jambul kita saatnya kita kembalikan ya ke induknya teman-teman agar kembali diloloh oleh induknya nah ini ya nih di kaki kanan dan yang satunya di kaki kiri teman-teman di kaki kiri ya teman-teman Oke susah saja kita kembalikan ya ke induknya biar diloloh kembali oleh induknya nah jadi seperti ini ya kita tinggal kembalikan saja ke induknya ini teman-teman menekan putar buruk jambul jambul semua ini teman-teman yang minat bisa langsung ya hubungi kita aja Nah oke teman-teman sudah kita kembalikan ke induknya ya ini selanjutnya tukas induknya untuk merawat anaknya sampai besar ya nanti Nah untuk kacang hijaunya ini ya teman-teman seperti ini kacang hijau utuh ya kalau di tempat lain mungkin pemberiannya kepada burung itu di bus dulu ya teman-teman kalau bisa dilolohkan ke burungnya tapi kalau kita itu ya kayak gini masih utuh ya nggak kita rebus nggak kita bawain langsung kita berikan ke burungnya ya jadi ya kira-kira aja teman-teman berapa putir gitu ya ke burungnya kita coba berikan ke burung ya teman-teman Nah jadi segini aja teman-teman ini udah cukup kita berikan untuk burungnya ya untuk membuat burungnya itu lebih baik lagi ya produksinya kalau di kita seperti itu teman-teman nah ini ya sudah kita berikan nanti dimakan oleh burungnya ya jadi seperti itu aja teman-teman jadi kita kasih kuncinya ya sedikit rahasia dari kita itu caranya nggak pakai obat-obatannya untuk meningkatkan produktivitas burung tetapi memakai pakan-pakan alami ya seperti kacang hijau beras merah dan lain-lain kalau kita sih utamakan kacang hijau teman-teman untuk burung-burung yang dewasa sudah siapan mau kawin mau bertelur memang usianya nah jadi secukup sekian ya teman-teman video kita kali ini semoga bermanfaat nah nanti apabila ada yang berminat ya silahkan hubungi langsung Instagram kita Facebook atau WA juga bisa ya teman-teman silahkan saja ini lagi ada banyak ya putar borok jambul Oke teman-teman sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa ya teman-teman untuk mengklik tombol subscribe like dan juga komen untuk mendukung channel kita agar semakin berkembang dan jangan lupa ya teman-teman untuk diaktifkan lonceng notifikasinya ya agar selalu mendapatkan notifikasi jika kita mengupload video baru Oke teman-teman Terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax